Intro Assalamualaikum waraikumussalam Bagaimana cara mengingatkan orang tua yang memiliki toko yang masih jual rokok Dengan alasan masih banyak kiai-kiai Saat ini yang sangat gemar merokok Dan membolehkan rokok Ketika bayi itu lahir Di antara sunnah yang diajarkan Nabi SAW adalah mentahnik Dan dianjurkan yang mentahnik itu tokoh masyarakat setempat Bentuk tahniknya bagaimana? Dilumatkan kurma Kemudian airnya ditaruh di lidahnya bayi Yang itu sebagai cairan pertama yang masuk ke badannya sebelum yang lain Bahkan sebelum asi Sunnah ini akan menjadi hilang jika semua kiai ngerokok Anda bisa bayangkan Kiai yang ngerokok mentahnik pak Yang terjadi apa? Bayi ini yang mentem nanti pak Makanya Kalau kita Berfikir tentang Bolehnya rokok Dan difatwakan bahasanya rokok itu hukumnya mubah Maka siapapun tokoh agama boleh ngerokok Itu bisa membahayakan bagi Sunnah Nabi SAW Yang lainnya Lalu bagaimana cara mengingatkan orang tua Orang tuanya ngerokok gak? Kalau orang tuanya gak ngerokok Kasih tau Bapak kenapa gak ngerokok? Itu kan bahaya Coba baca Rokok membunuhmu Kalau begitu jangan ngeracuni Orang lain Sehingga menjual rokok itu Dia mendapatkan keuntungan di atas penderitaan konsumen Yang kena racun konsumen Dia dapat duit dari hasil jual beli rokok Sudah ada banyak argumen untuk mengharamkan rokok Tapi Sekali lagi rokok itu masalah hidayah Kalau dia gak dapat hidayah Gak bakalan bisa meninggalkan rokok Wallahu'ala Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya pensiunan pegawai Masih menerima fasilitas dana pensiun Dan asuransi kesehatan Bagaimana seharusnya saya bersikap Yang pertama asuransi ini Asuransi milik pemerintah Ataukah swasta Kalau asuransinya itu milik pemerintah Kemudian kita mendapatkan klaim Yang melebihi dari premi yang kita bayarkan Misal ya Anda dapat informasi Dari pihak finance Di perusahaan tempat Anda bekerja Bahwa tiap bulan premi yang dibayarkan adalah Misalnya 300 ribu Anda bekerja selama 10 tahun Kalikan 12 Berarti 120 kalikan 300 ribu Di total ketemu sekian juta Lalu Anda mengambil hak Dari fasilitas itu Tapi biaya pengobatannya jauh lebih tinggi Dibandingkan premi yang sudah dibayarkan Bolehkah seperti ini? Jawabannya Sebagai nulama membolehkan Alasannya adalah Rakyat berhak untuk mendapatkan Jaminan kesehatan dari negara Sehingga meskipun dia mendapatkan Nilai klaim yang lebih tinggi Dibandingkan preminya Itu hak rakyat Itu haknya rakyat Dalam posisi ini Dia diperbolehkan Yang kedua Jika asuransi itu adalah milik swasta Maka yang berhak kita terima Hanyalah Senilai premi yang sudah pernah dibayarkan Cara untuk mengetahuinya gimana Pak? Silahkan Anda tanya bagian keuangan Perbulan premi kesehatan itu berapa? Berarti Anda bisa kira-kira Anda punya tabungan di tempat asuransi Sekian Nah ketika itu sudah dipakai semuanya Maka pengobatan berikutnya Jangan Minta diklaim ke asuransi Anda harus nanggung sendiri Terus bagaimana kalau tidak kuat bayar? Kalau tidak kuat bayar Ya harga obatnya diturunkan Loh kok bisa Pak? Saya Termasuk orang yang Atau terhiran dengan adanya fatwa yang mengatakan bahwa Ikut asuransi itu bagian dari ikhtiar Salah satu di antara tokoh agama di Indonesia Mereka mengatakan ikut asuransi itu bagian dari ikhtiar Karena kita kalau sakit kan harus berobat Maka ikhtiarnya untuk berobat adalah Ikut asuransi Ini gak nyambung Karena perusahaan asuransi itu bukan Rumah sakit Dia gak bisa mengobati Yang bisa mengobati Rumah sakit atau dokter Sehingga itu bukan ikhtiar Ini bukan ikhtiar Lalu ikhtiarnya yang benar gimana? Berobat Kalau gak mampu berobat Ya berobat dengan harga yang lebih murah Karena bedakan antara berobat dengan Kesembuhan Berobat itu usaha manusia Sembuh itu dari siapa? Apakah jaminan Pemobatan yang lebih canggih Sembuhnya akan lebih cepat? Apakah jaminan kalau orang berobat ke luar negeri pasti sembuh? Gak ada yang bisa jamin Bisa jadi ada orang yang berobat dengan nilai yang mahal Berbindah dari satu rumah sakit mewah ke rumah sakit mewah yang lain Tapi gak mari-mari gak sembuh-sembuh Begitu minum zam-zam sembuh Begitu pakai jamu gendong sembuh Maka obat itu Usaha manusia Sehingga kalau orang tidak bisa berobat dengan grade 10 Ya diturunkan ke grade 5 Gak bisa grade 5 ya grade 3 Mampunya apa-apa? Wah saya kalau pakai bayar-bayar gak mampu Mampu ya ke-Ru'an saja gak apa-apa Grade 1 Kecuali kalau buju ini dibayar Gimana? Wah itu sensitif itu Baik Sehingga hadirin yang kami hormati Di posisi ini Kemampuan dalam berobat Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan kepada masing-masing hamba La yukallifullahu nafsan illa usaha Karena itu kalau memang Allah kehendaki orang ini sembuh Dari sakit yang dia derita Dengan keterbatasan dana yang dia punya Pasti akan Allah arahkan dia untuk mencari obat yang nilainya lebih murah yang bisa dia jangkau Karena gak mungkin Allah kasih dia penyakit Yang dia sendiri gak mampu untuk kemudian Mencari obatnya Tidak mampu untuk berikhtiar Diluar kemampuannya Karena harus bayar mahal Sementara Allah gak memberikan kesembuhan Baginya Itu gak mungkin La yukallifullahu nafsan illa usaha Kemudian lebih dari itu Begini hadirin Ulama berbeda pendapat tentang hukum berobat Kalau orang itu sakit Apakah harus berobat? Khilaf dalam masalah ini Namun mereka ijma Mereka sepakat Gak ada yang mewajibkan Tidak ada yang mengatakan bahwa Menurut yang saya tahu ya Tidak ada yang mengatakan bahwa Berobat itu hukumnya wajib Maka kalau ada orang yang sakit Dia gak berobat Cuman minum air Dirugia minum air gitu saja Dia gak mencari dokter Dia gak mencari Dia tidak berdosa Dan tidak disebut bunuh diri Kenapa? Ada banyak dalil Dimana para sahabat Diminta oleh Nabi SAW Tetap bertahan dalam posisi sakit Dan beliau jamin dapat surga Ada seorang wanita Datang kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Saya ini punya penyakit ayan Kalau kambung Saya telanjang Sehingga dia kalau kambung Buka bajunya Sampai telanjang Datang kepada Nabi SAW Minta obat Kemudian Nabi SAW Ngasih pilihan Kalau kamu mau Saya bisa mengubati kamu Dan kamu sembuh Atau pilihan yang kedua Kamu tetap bertahan sakit Dan bagimu surga Pilih mana? Wanita ini milih mana? Wanita ini milih yang mana? Boleh milih yang? Kedua Kalau begitu ya Rasulullah Saya akan bersabar Untuk tetap sakit Mempertahankan sakit ayan saya Tapi saya ingin Jabat surga Lalu beliau minta Kalau begitu Doakan saya Agar saya ketika Ayahnya kambuh Tidak buka Auron Didoakan oleh Nabi SAW Sehingga beliau lebih milih Jadi orang sakit Sampai mati Dibandingkan dapat sembuh Demikian pula Ada seorang sahabat yang buta Datang kepada Nabi SAW Minta untuk Diobati Nabi SAW Ngasih pilihan Pilihan yang pertama Tetap bertahan buta Sampai mati Dapat surga Atau saya sembuhkan Dan orang buta ini Milih yang kedua Dia ingin bisa melihat Terus didoakan oleh Nabi SAW Rafi bin Khadij R.A Ketika di usia remaja 20 tahunan Beliau ikut perang Dadanya kena panah Tapi tidak sampai Nembus tulang Sehingga matanya Itu berada di daging Dada Tidak sampai Nembus tulang Datang kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Ini sakit Tolong dicabut Nabi SAW Ngasih pilihan Saya bisa cabut Atau pilihan yang kedua Saya patahkan Sehingga saya tinggalkan Anak panah itu Ujungnya Berada di dalam Badanmu Yang itu akan jadi Saksi kelak di hari kiamat Beliau pilih yang kedua Subhanallah Sehingga sakit Bagi para sahabat Itu hal yang biasa Sebagaimana Kaya dan miskin Itu ketetapan Allah Sakit dan sehat Juga ketetapan Allah Makanya Sebagian ulama Ada yang berpendapat Tidak berobat Itu dianjurkan Ini pendapatnya An-Nawawi Karena itu orang yang sakit Berobat makro Itu pendapatnya An-Nawawi Terus gimana Pak? Ini kan bahaya Orang mati itu Karena sakit Atau karena ajalnya selesai? Karena ajal Sehingga dia mati itu Bukan karena dibunuh Penyakitnya Tapi Allah Subhanallah Mencaput nyawanya Dan sakit Bagi mu'min itu Menambah pahala Tidak ada yang sia-sia Ya meskipun Kegiatan dia Menjadi berkurang Dia tidak banyak Bisa melakukan aktivitas Karena dia sedang sakit Tapi tidak disiasiakan oleh Allah Subhanallah Makanya mikirnya orang Ketika sakit itu Harus sembuh Harus sembuh Tidak harus Kadang ada orang Yang badannya penuh Dengan selang Kayaknya sudah tidak ada Kesempatan untuk bisa bertahan Tapi keluarganya Pokoknya harus sembuh Pokoknya harus sembuh Ya kalau seperti ini Ada solusi yang Bisa jadi itu lebih baik Apa solusinya Dibuat agar beliau Bisa khusun khatima Kan begitu ya Karena peluang sembuhnya Sangat kecil Kalaupun sembuh Dia akan bertahan Dalam kondisi tidak normal Dalam waktu yang lama Tapi kalau kemudian Kita ikhlaskan Agar beliau bisa Mendapatkan khusun khatima Bisa jadi lebih baik Bukan berarti bahasanya Dia kemudian Selangnya dicabuti Namun nasihat yang kita berikan adalah Agar beliau bersabar Kalaupun menghadapi ajal Tidak usah takut Dan tidak harus Pokoknya yang penting Sembuh Karena terkadang Terlalu mikir seperti ini Akhirnya malah jadi beban Bagi dirinya Orang sakit Mikir kok gak mari-mari Gak waras-waras Itu malah jadi Bahan pikiran Beban dia Untuk bisa kemudian Lebih tenang Dan Tidak semua orang Sanggup seperti ini Hadirin Makanya Sebagaimana Tingkat kesabaran Masyarakat sekarang itu Rendah Dalam menghadapi Kemiskinan Mereka juga Rendah tingkat kesabarannya Dalam menghadapi Sakit Keyakinan mereka Bahasanya Allah yang menyembuhkan Tidak sebagaimana Prinsipnya para sahabat Makanya para sahabat Mereka santai Ketika mengalami Sakit Wallahu'ala Masya Allah Hal min masjid Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana jika kita Membuka restoran Atau warung makan Dan konsumennya Anak muda Yang pacaran Apakah kita Berdosa Karena kita Menyediakan tempat Untuk maksiat Yang saya tahu Warung di tempat kita Itu ada dua Pertama Warung yang Kepentingannya Hanya makan Yang kedua Warung yang Kepentingannya Nongkrong Gitu ya Kayak model Warung padang Itu orang gak kerasan pak Pokoknya Mangan warung Metu Lain kalau Cafe Kalau cafe itu Tempat orang Nongkrong Meskipun Sing diombe Kopi siji Rongjam rantai Ini cangkirnya Kecil Jegluk Jegluk Dua kali Jeglukkan Habis Tapi Saks rumput Cili Yang dia cari apa Wifi Dia sebenarnya Bukan Nyari Konsumsinya Tapi yang dicari adalah Fasilitasnya Dayit Kalau warung yang Anda buka adalah Warung yang Kepentingannya Hanya untuk Memenuhi kebutuhan Orang makan Maka Anda Tidak bertanggung jawab Apakah dia datang Bawa pacar Atau dia datang Sendiri Terserah Karena hukum Asalnya Anda Tidak menyediakan Tempat untuk Mereka pacaran Tapi kalau warungnya Adalah warung Tempat orang Nongkrong Dia bisa Berlama-lama Di situ Anda Sah-sah saja Buka seperti ini Tapi dikasih Batasan Boleh nongkrong Untuk ngaji Atau misalnya Boleh nongkrong Tapi harus Baca buku Yang Anda Sediakan Dipisahkan Laki dan Perempuan Kalau dia Bukan mahrum Kalau Anda Bisa memberikan Batasan Seperti ini Berarti Anda terlepas Dari tanggung jawab Telah menyediakan Tempat untuk Maksian Bisa dipahami Insya Allah ya Sehingga Kita tidak Menyalahkan Posisi warungnya Tapi yang Perlu kita Bedakan Di situ adalah Kondisi warungnya Itu hanya Sebatas untuk Menyediakan Kebutuhan makan Ataukah Kebutuhan Nongkrong Wallahualam Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana Hukumnya Menjual Kinjal Untuk Membayar Utang Orang tua Di bank Saya Sebaiknya Bagaimana Saya Selaku Anaknya Itu bukan Solusi Anda Sampai harus Menjual Kinjal Untuk Menyelamatkan Orang tua Dari utang Bank Jelas ini Bukan Solusi Kita Paham Bahasanya Anda dalam Posisi Yang Sangat Terdesak Agar Orang tua Bisa Segera Melunasi Utangnya Namun Yang bisa Kita Lakukan Mungkin Anda Bisa Mengajukan Ke Lembaga Zakat Atau Yang Lainnya Atau Mungkin Komunitas Komunitas Yang Lain Yang Bisa Bantu Sekali Lagi Masyarakat Sudah Butuh Sekali Solusi Kita Kumpul Dana Bersama Untuk Kemudian Bisa Menutupi Utang Utang Kawan Kawan Kita Yang Ada Di bank Dan Di Surabaya Saya Sudah Sampaikan Ini Sudah Lama Sekali KPMI Belum Bisa Memberikan Jawaban Mungkin Komunitas Yang Lain Dan Tadi Di Salahudin Juga Minta Kalau Bisa Segera Diwujudkan Kalau Mau Sudah Dibanding Ke Jogja Walhamdulillah Kita Maftuh Terbuka Silahkan Dibawa Semua Piranti Yang Ada Di Sana Kita Sudah Sediakan Beberapa Lembar Untuk Verifikasi Lembar Takhian Dan Seterusnya Karena Akannya Tetap Utang Tapi Minimal Setidaknya Bisa Menyelamatkan Kaum Muslimin Dari Utang Ribawi Yang Ada Di Bank Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa yang harus Dilakukan oleh Pedagang Dalam Menyikapi Pajak Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Apakah Boleh Menyampaikan Di bawah Penghasilan Yang Diperoleh Karena Pajak Yang Ditetapkan Terlalu Besar Sehingga Menyebabkan Kesulitan Dalam Keuangan Toko Jadi Tentang Doribah Pajak Yang Ditetapkan Oleh Negara Saya Mengutip Penjelasan Yang Disampaikan Oleh Asyik Doktor Sulaiman Arruhaili Ketika Dawrah Fikih Mu'amalah Di Jakarta Boleh Menyampaikan Bahwa Pajak Itu Tidak Mutlak Kita Dan Juga Sebaliknya Tidak Mutlak Kita Hukumi Dibolehkan Kata Beliau Selama Pajak Itu Disikapi Dengan Cara Yang Adil Maka Pada Asalnya Masih Diperbolehkan Selama Pajak Itu Disikapi Dengan Cara Yang Adil Pada Asalnya Diperbolehkan Karena Kita Punya PR Besar Negara Itu Butuh Untuk Infrastruktur Butuh Dana Untuk Berbagai Macam Kegiatannya Dan Itu Satu-satunya Solusi Adalah Dengan Memanfaatkan Narik Pajak Dari Masyarakat Sehingga Kalau Pajak Itu Didiadakan Mungkin Negara Tidak Akan Bisa Berjalan Dengan Normal PNS Tidak Dapat Gaji Nanti Aparat-aparat Negara Yang Gajinya Menjadi Tidak Ada Dan Itu Tidak Mungkin Bisa Terjadi Terus Apa Yang Bisa Dilakukan Kalau Di Masa Silam Proyek Yang Sifatnya Untuk Kepentingan Negara Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Narik Pajak Tapi Beliau Jadikan Itu Sebagai Proyek Sosial Sehingga Beliau Umumkan Siapa Yang Mau Ikut Nyumbang Silahkan Dan Menjadi Visabilillah Misalnya Kaum Kaum Muslimin Mau Apa Misalnya Melakukan Ekspansi Ke Tabuk Butuh Kendaraan Sekian Butuh Makanan Sekian Butuh Perlengkapan Sekian Beliau Umumkan Kepada Para sahabat Lalu Mereka Semuanya Nyumbang Sehingga Untuk Kegiatan Yang Sifatnya Milik Negara Itu Dari Sumbangan Yang Sukarela Dibayarkan Oleh Masyarakat Kalau Untuk Skop Kecil Itu Masih Mungkin Kalau Untuk Skop Yang Sangat Besar Seperti Tingkat Negara Di Tempat Kita Ini Hampir Mustahil Kalau Kemudian Orang Diminta Negara Mau Bangun Tol Siapa Yang Mau Nyumbang Sukarela Ada Yang Nyumbang Pak Gak Bakalan Ada Yang Nyumbang Paling Nyumbangnya Sedikit Akhirnya Diputuskan Jadi Pajak Sehingga Pada Prinsipnya Pajak Diperbolehkan Selama Dilakukan Secara Adil Lalu Begini Ada Kepentingan Negara Ada Kepentingan Penyelenggara Begitu Ya Pemerintah Dan Aparat Yang Dia Mengatur Keuangan Negara Bagaimana Sikap Idealnya Bagaimana Sikap Idealnya Idealnya Orang Itu Tidak Mencari Keuntungan Dari Negara Meskipun Dia Bekerja Untuk Negara Itu Idealnya Sebagaimana Amirul Muminin Umar Bin Hattab Radil Anhu Beliau Pernah Mengatakan Posisi Saya Terhadap Harta Negara Biman Zilati Waliyil Yatim Itu Sebagaimana Kedudukan Wali Anak Yatim Yang Allah Sebutkan Di Surat An-Nisa Kalau Ada Orang Dikasih Amanah Megang Harta Anak Yatim Maka Dia Bertanggung Jawab Untuk Mencukupi Kebutuhan Anak Yatim Tadi Dari Harta Ini Berarti Dia Bekerja Enggak Bekerja Misalnya Si Butuh Sekolah Nanti Dia Yang Bayarkan SPB Si B Butuh Makan Dia Yang Belanjakan Dan Seterusnya Dia Ngatur Harta Anak Yatim Agar Harta Itu Terjaga Dan Anak Yatim Ini Bisa Dicukupi Dari Harta Peninggalan Orang Tuanya Karena Orang Ini Bekerja Berarti Dia Berhak Untuk Dapat Upah Dia Bekerja Berhak Dapat Upah Bos Jawa Ini Ngecakni Ngecakni Uang Yang Dimiliki Oleh Anak Yatim Untuk Kegiatan Mereka Aparatur Negara Mereka Dikasih Amanah Untuk Mengelola Dana Ngecakni Duit Ini Untuk Kepentingan Negara Berarti Dia Bekerja Terus Berapa Yang Berhak Untuk Dia Dapatkan Di Zaman Umar Bin Hotab Beliau Menyatakan Posisi Saya Sebagaimana Wali Anak Yatim Yang Allah Ajarkan Kalau Kamu Sudah Kaya Sudah Mampu Falyas Takfif Hendaknya Enggak Ngambil Enggak Usah Ngambil Gaji Tapi Kalau Kamu Enggak Mampu Karena Enggak Punya Pendapatan Yang Lain Falyak Silahkan Ngambil Tapi Dengan Cara Yang Ma'ruh Sewajarnya Sehingga Kalau Kemudian Dana Pajak Itu Lebih Banyak Kecantol Di Aparat Daripada Di Infrastruktur Di Masyarakat Maka Bisa Jadi Ini Tindakan Tidak Amanah Ada Istilah Nanti Kalau Pajaknya Gede Renumerasi Gajinya Sekian Ditambah Tiga Kali Lipatnya Atau Dua Kali Lipatnya Padahal Itu Duit Dari Umat Duit Dari Masyarakat Mereka Yang Menikmati Tapi Kalau Kembali Kepada Masyarakat Ini Yang Lebih Bagus Saya Berbicara Ideal Kalau Ini Yang Bisa Dilakukan Alhamdulillah Berarti Prinsip Keadilan Bisa Dijaga Sebagaimana Yang Tadi Difatwakan Oleh Sheikh Sehingga Bayar Pajak Dan Penggunaan Pajak Terarah Makanya Kalau Ada Iklan Orang Bijak Bayar Pajak Iklan Sebaliknya Juga Perlu Digalakkan Orang Bijak Bijak Dalam Menggunakan Pajak Sama Sama Kita Harus Menerapkan Sistem Bijak Dalam Menggunakannya Wallahu ta'ala Assalamualaikum Waalaikumsalam Saudara Saya Baru Saja Menjadi Orang Yang Mempromosikan Aplikasi OVO Saya Pernah Melihat Bahwa Di Aplikasi Tersebut Ada Asuransi Jadi Saya Tidak Tau Detail Tentang Semua Fitur Yang Ada Di OVO Tapi Kalau Sekiranya Disitu Ada Bagian Yang Bermasalah Seperti Asuransi Atau Memberikan Diskon Ketika Menggunakan Belanja Menggunakan OVO Berarti Disitu Ada Transaksi Riba Maka Kita Sarankan Sebaiknya Tidak Ikut Iklan Tidak Ikut Mempromosikan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana Hukum Menggunakan OVO Dalam Aplikasi Ojek Online Yang Saat Ini Banyak Diskon Dan Potongan Harganya Persis Baru Saja Disampaikan Jadi Kita Dan ini Sebagaimana Fatwanya Dr. Irwandi Dr. Arifin Badri Dan Termasuk Menjadi Fatwa Yang Diterbitkan Oleh Lembaga Fatwa Al-Irshad Bahwa Deposit Yang Kita Bayarkan Di OVO Atau Gopay Itu Statusnya Adalah Utang Karena Itu Deposit Yang Statusnya Utang Maka Mendapatkan Manfaat Berupa Diskon Berarti Sama Dengan Apa Riba Apakah Menabung Di Bank Syariah Termasuk Riba Dalam hal ini Bunga Atau Bagis Hasilnya Ada Yang Kita Sarankan Adalah Sebatas Menyimpan Menabung Yang Tidak Ada Bunganya Dan Ada Produk Di Bank Syariah Namanya Wadiah Itu Tidak Ada Bunganya Jadi Duit Yang Masuk Disitu Tidak Bertambah Dan Tidak Berkurang Itu Sama Dengan Cuman Nyimpan Duit Meskipun Akatnya Adalah Akat Utang Bi Utang Sehingga Duit Yang Diterima Bank Itu Sama Dengan Anda Utangi Bank Makanya Tidak Boleh Bertambah Kalau Berkurang Untuk Administrasi Tidak Masalah Itu Hanya Bank Apalagi Disini Bank Tidak Menguranginya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bolehkah Perempuan Bisnis Bagaimana Batasannya Sebagaimana Yang Berlaku Bagi Laki Laki Hukum Ini Juga Berlaku Bagi Wanita Hukum Asalnya Mubah Hanya Saja Interaksi Wanita Itu Lebih Terbatas Karena Wanita Itu Allah Perintahkan Agar Lebih Banyak Di Di Rumah Dan Tinggallah Kalian Di Dalam Rumah Kalian Wahai Para Wanita Dan Jangan Melakukan Tabar Sebagaimana Orang Jahiliya Ada Perintah Ada Larangan Perintahnya Lebih Banyak Tinggal Dalam Rumah Larangannya Jangan Tabar Para Litafsir Mengatakan Kenapa Dua Elin Digandengkan Karena Dia Saring Berkorelasi Siapa Yang Sering Keluar Rumah Pasti Tabar Sehingga Yang Namanya Tabar Tidak Bisa Dihindari Ketika Wanita Sering Keluar Rumah Mungkin Pertama Dia Bisa Menutup Semua Aurot Nanti Dalam Tahapan Berikutnya Akan Mungkin Menyusut Sedikit Demi Sedikit Kualitas Dia Dalam Menjaga Aurot Ya Karena itu Yang Bisa kita sarankan Silahkan Berbisnis Tapi Untuk Bisnis Yang Sifatnya Rumahan Contohnya Jual beli rumah Bisnis Rumahan Misalnya Anda Bisa Jualan Online Di Dalam Rumah Atau Yang Membuat Anda Tidak Banyak Keluar Rumah Itu Yang Bisa Anda Lakukan Bolehkah Wanita Umrah Atau Haji Tanpa Mahrum Kalau Dia Penduduk Mekah Tidak Masalah Berarti Tidak Safar Kalau Harus Safar Bolehkah Tanpa Mahrum Ulama Khilaf Dalam Masalah Ini Sebagian Ada yang Mengatakan Hukumnya Dilarang Dan Ada juga Yang Mengatakan Boleh Dengan Syarat Haji Pertama Atau Umrah Pertama Haji Pertama Atau Umrah Pertama Disebut Dengan Haji Islam Atau Umrah Islam Dan Bagi Mereka Para Wanita Yang Punya Kemampuan Finansial Dan Fisik Tapi Tidak Ada Mahrum Yang Bisa Menemaninya Masih Diperbolehkan Untuk Menjalankan Kewajiban Ini Karena Ini Bagian Dari Rukun Islam Sehingga Ditoleransi Berangkat Tanpa Mahrum Wallahualam Kalau Anda Mengambil Pendapat Ini Yang Mengizinkan Berangkat Haji Atau Umrah Tanpa Mahrum Dengan Syarat Itu Haji Atau Umrah Pertama Maka Hukumnya Masih Diperbolehkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Hukum Investasi Selain Hemas Seperti Saham Sukum Dengan Embel Syariah Yang pertama Begini Tentang Masalah Saham Pada Asalnya Saham Itu Masuk Dalam Kajian Fikir Tentang Permodalan Ini Masuk Dalam Kajian Fikir Permodalan Kalau Anda Ngasih Modal Kepada Orang Lain Berarti Anda Ingin Dapat Untung Di saat Yang Sama Berarti Harus Siap Resiko Rugi Yang Kedua Kalau Anda Ngasih Modal Kepada Orang Lain Berarti Unit Usaha Orang Ini Harus Mubah Usaha Yang Halal Tidak Boleh Usaha Yang Haram Karena Nanti Anda Akan Mendapatkan Keuntungan Sehingga Perusahaan Yang Anda Beli Sahamnya Haruslah Perusahaan Yang Penghasilannya Halal Nah Nah Kemudian Ada Wajahnya Seperti Ini Umumnya Perusahaan Itu Punya Deposito Punya Deposito Dana Yang Secara Kebijakan Perusahaan Diamankan Di Bank Sehingga Kalau Nanti Perusahaan Ini Misalnya Mengalami Kolaps Maka Dana Ini Bisa Dijairkan Untuk Apa Misalnya Donasi Bagi Atau Apa Pesangon Bagi Para Karyawan Yang Di PHK Dan Deposito Ini Dapat Bunga Lalu Bunganya Masuk Menjadi Penghasilan Perusahaan Dibagikan Kepada Seluruh Pemegang Saham Maka Sekian Persen Dividen Yang Diterima Oleh Pemegang Saham Adalah Bunga Deposito Begitu Baik Selanjutnya Ulama Beda Pendapat Kalau Ada Perusahaan Yang Dia Punya Deposito Boleh Enggak Kita Beli Saham Ada Yang Mengatakan Mutlak Enggak Boleh Karena Berarti Bagi Hasilnya Bercampur Dengan Bunga Meskipun Kecil Dan Riba Meskipun Sedikit Hukumnya Dilarang Ada Yang Mengatakan Boleh Selama Yang Dominan Itu Mubah Sedangkan Yang Haram Hanya Kecil Terus Nilai Kecil Itu Berapa Ini Pakai Nyang-nyangan Tawar Menawar Ditawar Pokoknya Yang paling Maksimal Tolerannya Adalah Tidak Lebih Dari 30% Karena Nabi S.A.W. Menyebut As-sul-sul-sul-kathir Sepertiga Itu Sudah Banyak Berarti Dibawah Sepertiga Itu Sedikit Sehingga Kalau Depositonya Itu Adalah Dibawah 30% Dari Dana Perusahaan Berarti 30% Keuntungan Perusahaan Atau Sekian Persen Yang Sangat Kecil Itu Bercampur Dengan Riba Masih Ditoleransi Karena Nilainya Kecil Tidak Dihitung Sehingga Berdasarkan Fatwa Ini Hukumnya Boleh Untuk Membeli Saham Dan Dapat Dividend Meskipun Dia punya Deposito Perusahaannya Namun Kalau Dia Dapat Dividend Wajib Bagi Dia Untuk Menyisikan Sekian Persen Dan Tidak Boleh Dia Terima Tapi Dia Salurkan Untuk Kepentingan Kaum Muslimin Untuk Fasilitas Umum Dan Yang Lainya Sebagaimana Orang Membuang Riba Misalnya Perusahaan A Nilai Perusahaannya Totalnya Misalnya 1T Ada 30% Berarti 300M Deposito Misalnya Dari Hasil Deposito Itu Perbulan Atau Per tahun Dia mendapatkan Bunga 1M 1M Dibagikan Kepada Seluruh Pemegang Saham Anda Tahu 1M Dibandingkan Penghasilan Perusahaan Itu Cuma 20% Jadi Perusahaan Ini Punya Penghasilan Per tahun 20M Yang 1M Dari Bunga Tadi Terus Gimana Maka Yang Bisa Anda Lakukan Ketika Anda Dapat Dividen 20% Dipisahkan 20% Dipisahkan Karena Ini Termasuk Di antara Penghasilan Yang Dilarang Wallah Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa hukumnya Seorang wanita Yang berdagang Di lingkungan Banyak laki-laki Sedangkan Wanita tersebut Tidak dandan Tidak tabarruj Karena bidang Dagangnya Elektro Kenapa Nggak Nyuruh Yang Laki-laki Jadinya Ikhtilatkan Dia Maka Dia Bisa Suruh Suaminya Atau Saudaranya Atau Siapapun Di antara Keluarganya Yang Laki-laki Untuk Menjalankannya Atau Kalau Dia Nggak Punya Keluarga Yang Laki-laki Maka Dia Bisa Pekerjakan Orang Lain Yang Laki-laki Untuk Digaji Apa Hukumnya Jualan Dengan Fasilitas Dibit GSE ATM Ada Biaya admin Bank Sebesar Satu persen Dari nilai Penjualan Pada Konsumen Yang Nantinya Masuk Bank Misalnya Nilai Penjualan 500 Admin 5000 Totalnya 505 Wallahualam Kalau Hanya Sebatas Untuk Lalu Lintas Uang Lalu Digesek Anda Dapat Bayaran Masuk Ke Rekening Anda Maka Hukum Asalnya Boleh Karena Ini Sifatnya Hanya Serah Terima Uang Melalui Bank Dan Biaya Administrasinya Itu Haknya Bank Kok bisa Abang Berhak Karena Dia sudah Ngasih Layanan Ngasih Fasilitas Wallahualam Menjual Barang Yang Dikemas Yang Susah Untuk Menyamakan Isinya Seperti Kerupuk Kerupuk Kemasan Apakah Termasuk Mengurangi Timbangan Orang Beli Bensin Eceran Atau BBM Eceran Itu ya Itu Satu liter Enggak Enggak Ya Makanya Cara Jualnya Adalah Beli Sebotol Sehingga Kalau ada Orang Minta Pak Minta Satu Itu Maksudnya Minta Satu Botol Bukan Minta Satu Liter Satu Bukan Liter Lagi Selama Penjual Dan Pembeli Sudah Tahu Pembelinya Ngerti Ini Tidak Satu Liter Dan Biar Itu Maka Tidak Ada Unsur Penipuan Disitu Hukumnya Boleh Gula Yang Kemasan Satu Kilo Itu Tidak Ada Satu Kilo Kurang Sekian Gram Makanya Kalau Beli Bukan Beli Gula Satu Kilo Tapi Beli Sebungkus Begitu Sehingga Iklannya Enggak Boleh Gula Satu Kilo Per Kilo Sekian Enggak Boleh Karena Ini Enggak Pusi Padahal Itu Kurang Dari Satu Kilo Di tempat Kita Timbangan Itu Masya Allah Banyak Dijuri Karena Kalau Orang Beli Satu Sak Dibuat Kilo Mati Mati Makanya Terus Dikurangi Biar Enggak Mati Timbangannya Akhirnya Ketika Dijual Tidak Genap Satu Kilo Tapi Kalau Dia Iklannya Tetap Harga Per Kilo Sekian Di Depan Misalnya Gula 12.000 Per Kilo Berarti Dia Ngapusi Dia Berdusta Karena Dia Mengurangi Timbangan Karena Itu Kalau Kerupuk Jualnya Jika Anda Tidak Bisa Memastikan Beratnya Maka Tidak Perlu Menyebutkan Net Berat Net 500 Gram Kalau Tidak Pasti Maka Sebaiknya Jangan Dilakukan Kecuali Kalau Anda Siap Untuk Dilebihkan Pokoknya Selalu Satu Bungkus Ini Saya Lebihkan 501 Gram Atau Pokoknya Lebih dari 500 Dan Tertulis 500 Silahkan Boleh Anda Tidak Mengurangi Hak Orang Mengenai Larangan Jual-beli Di Masjid Dan Hukum Yang Benar Jual-beli Di Masjid Itu Makro Tidak Sampai Haram Sebagaimana Keterangan Andawawi Dan Itu Tidak Memengaruhi Halal Haram Uangnya Sehingga Transaksinya Sah Tapi Dia Melakukan Tindakan Yang Makro Mohon Dijelaskan Apakah Memberikan Barangnya Saja Di Dalam Mesir Juga Termasuk Apakah Membayar Utang Dalam Mesir Juga Termasuk Yang Dilarang Adalah Promosi Dan Akad Di Masa Silam Orang Itu Kadang Mengumumkan Barang Ilang Itu Di Tengah Keramaian Yang Paling Enak Mesir Karena Kumpul Banyak Orang Demikian Pula Mengumumkan Barang Yang Baru Saja Datang Misalnya Si A Baru Saja Kulaan Terus Diumumkan Saya Punya Barang Sekian Baru Kulaan Silahkan Datang Ke Rumah Yang Paling Gila Masjid Karena Tempat Orang Kumpul Kemudian Dilarang Oleh Nabi Sallallahu Sallam Fa Innahu Layu Benali Dalik Masjid Itu Tidak Dibangun Untuk Kepentingan Seperti Ini Baik Panitia Mengumumkan Kunci Yang Ilang Bagi Yang Merasa Kehilangan Silahkan Menghubungi Panitia Pengumuman Barang Ilang Seperti Ini Bola Tidak Di antara Larangan Nabi Sallallahu Sallam Adalah Insya Tudol Mengumumkan Barang Ilang Panitia Menemukan Anak Ilang Kunci Ilang Buku Ilang Dompet Ilang Bagi 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 Merasa Kehilangan Silahkan Menghubungi Panitia Boleh Ata Tidak Boleh Ata Tidak Gak Boleh Kenapa Termasuk Mengumumkan Barang Ilang Baik Bedakan Antara Mengumumkan Barang Ilang Dengan Mengumumkan Barang Yang Ditemukan Yang Dimaksud Mengumumkan Barang Ilang Itu Orang Kehilangan Sesuatu Sehingga Kalau Yang Mengumumkan Adalah Orang Yang Punya Kunci Saya Kehilangan Kunci Dengan Ciri-ciri Seperti Ini Gantungannya Kayak Gini Bagi Yang Menemukan Silahkan Menghubungi Saya Ini Hukumnya Dilarang Saya Kehilangan Anak Ciri-cirinya Seperti Ini Bagi Yang Nemu Silahkan Menghubungi Saya Ini Gak Boleh Tapi Kalau Mengumumkan Barang Temuan Diperbolehkan Karena Ini Terbalik Yang Dilarang Itu Yang Pertama Wallahualam Mana Yang Lebih Baik Daftar Haji Reguler Atau Umrah Kalau Anda Haji Nanti Pasti Dapat Umrah Karena Hajinya Kaum Muslim Indonesia Adalah Tamattok Sehingga Anda Dahulukan Mana Yang Lebih Wajib Di Posisi Ini Haji Karena Itu Kita Sarankan Jika Dananya Terbatas Silahkan Daftar Haji Dan Nanti Kalau Ada Tambahan Silahkan Berangkat Umrah Wallahualam Kalau Kita Berdagang Untuk Dikulak Orang Lain Harga Kulak Sama Dengan Harga Eceran Berdosakah Saya Jawabannya Tidak Berdosa Karena Pemilik Barang Berhak Untuk Menentukan Harga Barangnya Sehingga Dia Mau Ngasih Harga Berapapun Terhadap Konsumennya Itu Terserah Dia Lokopodo Regak Kulakan Dan Regak Eceran Ya Terserah Saya Yang Punya Barang Ada Orang Jual Barang Harga Kawan 10.000 Harga Umum 10.000 Juga Sehingga Kawan Maupun Umum Sama Boleh Enggak Ustadznya Beli 20.000 Boleh Atau Tidak Terserah Dia Yang punya Barang Maka Maka Pemilih Barang Paling Berat Untuk Menentukan Harga Selama Tidak Sampai Melebihi Harga Pasar Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Seorang Pedagang Roti Bakar Istri Meminta Memasukkan Produk Ke GoFood Kami Pernah Mendengar Cerama Ustadz Erwandi GoFood Haram Bagi Pembeli Bagaimana Hukumnya GoFood Bagi Penjual Ini Termasuk Di antara Khilaf Yang Ada Di Asat Tidak Yang Ada Indonesia Tentang Masalah GoFood Itu Boleh Atau Tidak Dan Wallahualam Ada Banyak Sekali Simpang Siur Pendapat Dalam Masalah Ini Kalau Saya Ditanya Secara Pribadi Apakah Ada Riba Dalam GoFood Kalau Melihat Skema Umumnya Tanpa Ada GoP Bayarnya Pakai Tunai Skema Umum Jadi Anda Butuh Makanan Pesan Lewat GoFood Ditangkap Oleh Driver Terus Dia Belikan Kemudian Setelah Itu Diantarkan Dan Anda Bayar Makanan Plus Biaya Jasa Transport Secara Pribadi Saya Mengatakan Insya Allah Tidak Ada Ribanya Itu Kan Menggabungkan Utang Dengan Jual Beli Penggabungan Utang Dengan Jual Beli Yang Terjadi Pada GoFood Itu Bukan Dimaksud Dari Awal Karena Awalnya Adalah Transaksi Murni Jasa Membelikan Makanan Sedangkan Utang Itu Sifatnya Hanya Efek Samping Anda Anda Punya Saldo GoPay Dia Tidak Akan Utang Pasti Dia Akan Gunakan Saldo GoPay Anda Akan Langsung Bayar Dulu Deposit Dulu Baru Kemudian Dibelikan Makanan Itu Bukti Bahasanya Akat Utang Itu Tidak Harus Ada Maka 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 Bisa Ada Tidak Sehingga Dalam Posisi Ini Sebatas Skema Tadi Insyaallah Diperbolehkan Dan Kalau misalnya Anda ingin Menjual Melalui GoFood Pada Asalnya Menjual Barang Mau Secara Langsung Atau Melalui Aplikasi Itu Tidak Ada Masalah Apa Hukumnya Kredit Motor Ada Yang Mengatakan Boleh Karena Saling Ridho Ada Yang Mengatakan Tidak Boleh Karena Dua Harga Cash Dan Kredit Kalau Belinya Dari Pemiliknya Langsung Baik Cash Maupun Kredit Baik Harganya Sama Atau Harga Kredit Lebih Mahal Pendapat Jumhur Hukumnya Boleh Dan Itu Bukan Dua Harga Tapi Satu Harga Karena Variasi Ini Sifatnya Apa Penawaran Dan Belum Akat Yang Disebut Dua Harga Adalah Ketika Akat Harganya Bervariasi Itu Yang Disebut Dua Harga Contohnya Saya Beli Motor Dengan Harga Ini Tak Tuku Ya Siap Kamu Kalau Bisa Lunas Satu Tahun 12 Juta Kalau Lunasnya Dua Tahun Jadi 15 Juta Kalau Lunasnya Tiga Tahun Jadi 20 Juta Baik Siap Berarti Semakin Lama Semakin Mahal Deal Transaksi Saya Nyicil Kalau Saya Bisa Lunas Cepat Satu Tahun Selesai 12 Juta Ternyata Sampai Akhir Tahun Saya Baru Nyicil Separuhnya Berarti Harganya Naik Jadi 15 Juta Tapi Di Akhir Tahun Yang Kedua Itu Berarti Disitu Saya Melakukan Transaksi Dengan Harga Yang Variasi Padahal Akat Sudah Dilakukan Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Bekerja Di Lembaga Amal Ziswaf Di Dalam Aktivitas Selingkup Kerjanya Untuk Menyadarkan Masyarakat Akan Pentingnya Peduli Dengan Orang Orang Sekitar Kita Apakah Hal Tersebut Termasuk Mengambil Keuntungan Dari Proyek Sosial Galang Dana Sosial Korban Banjir Yang Kita Selenggarakan Membayar Zakat Fitrah Ke Lembaga Untuk Disalurkan Kemustahik Posisi Ziswaf Itu Wakil Wakil Dari Para Muzaki Atau Para Donatur Untuk Mengantarkan Dana Donasinya Ke Yang Berhak Dan Wakil Berhak Untuk Dapat Upah Dan Itu Bisa Dikrarkan Di Depan Sebagaimana Pula Wakil Berhak Untuk Mengambil Sebagian Dengan Cara Bilma'ruf Tanya Karena Itu Kalau Dia Bekerja Di Lembaga Ziswaf Waktu Nari Itu Kan Gak Ada Pernyataan Pak Ini Nanti Kami Potong 10% Untuk Karyawan Ada Gak Pernyataan Gak 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 Berarti Hukum Asalnya Ini Diantarkan Seluruhnya Anda Ngambil Berapa Antarkan Semuanya Lalu Terus Biaya Untuk Saya Bagaimana Anda Minta Anda Minta Nah Umumnya Gak Ada Yang Minta Langsung Dipotong Dari Donatur Yang Ada Wallahu Alam Selama Itu Sifatnya Sedekah Jadi Ada Orang Ngasih Sedekah Untuk Lembaga Ziswaf Tadi Maka Dia Boleh Dipotong Untuk Kegiatan Karyawannya Kenapa Karena Operasional Ngantar Sedekah Ini Juga Kegiatan Sosial Ada Ngantar Itu Kegiatan Sosial Atau Komersil Sosial Maka Ini Masuk Dalam Operasional Sehingga Anda Berat Untuk Mendapatkan Upah Dari Kegiatan Itu Tapi Ini Tidak Boleh Dimack up Tidak Boleh Kemudian Dinikmati Untuk Kementerian Pribadi Mumpung Duit Oke Dipotong Banyak Ini Tidak Boleh Anda Hanya Boleh Mengambil Bil Ma'ruf Dengan Cara Sewajarnya Sehingga Niat Awal Adalah Membantu Orang Menyalurkan Dana Sementara Upah Itu Sifatnya Dia Mengambil Sesuai Dengan Porsi Kerja Yang Dia Lakukan Dan Mendapatkan Upah Dari Situ Tapi Untuk Zakat Tidak Boleh Dipotong Harus Disalurkan Untuk Kecuali Kalau Karyawan Ziswaf Ini Masuk Dalam Kategori Orang Miskin Sehingga Dia Termasuk 8 Asnaf Yang Berat Untuk Mendapatkan Zakat Bagaimana Caranya Mengeluarkan Bagian Riba Dari Jam Sostek Yang Terkumpul Lebih Dari 20 Tahun Yang Lebih Dari Premi Yang Dibayarkan Itu Ribanya Terus Totalnya Berapa Anda Perlu Mengetahui Berapa Premi Yang Sudah Dibayarkan Kemudian Sisanya Nanti Bisa Disalurkan Untuk Kepentingan Umum Misalnya Diserahkan Kepada PRT Untuk Perbaikan Konflok Yang Rusak Atau Untuk Perbaikan Jalan Yang Rusak Dan Seterusnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana Jika Jika Dalam Penawaran Produk Kita Sebutkan Sekian Persen Akan Didonasikan Ke Yayasan Tertentu Apakah Ini Menggabungkan Jenis Transaksi Sosial Dan Komersil Dan Non Komersil Anda Mengikrarkan Sedekah Di depan Umum Ketika Anda Mengiklankan Produk Yang Anda Iklankan Pada Asalnya Diperbolehkan Nilai Itu adalah Haknya Penjual Misalnya Harga Satu Gelas Air Ini Satu Kemasan Gelas Air Ini Kemasan 250 Adalah 500 Rupiah Yang 100 Rupiah Didonasikan Untuk Masjid A Maka Akikatnya 100 Itu Penjual Tapi Dia Woro-woro Di depan Umum Saya Mau Sedekah 100 Rupiah Per Gelas Yang Laku Berarti Artinya Apa Dia Sedekah Dengan Pengumuman Ikhlas Kayak Gini Ikhlas Itu Urusan Batik Kalau Dia Bisa Menjaga Keikhlasan Insya Allah Tidak Masalah Tapi Kalau Dia Tujuannya Dalam Rangka Untuk Ria Sekarang Kan Sedang Ada Istilah Apa Itu Muslim Prener Atau Syariah Prener Apa Istilahnya Syariah Prener Jadi Ada Ada Trend Namanya Syariah Prener Atau Apa Nah Kalau Kemudian Dia Tujuannya Biar Untuk Ria Disebut Sebagai Seorang Entrepreneur Syariah Maka Bisa Jadi Itu Tidak Ada Nilai Pahalanya Kembali Kepada Kondisi Batin Karena Hukum Asalnya Sedekah Itu Dirahasiakan Dan Kalau Ditampakkan Ditunjukkan Kepada Orang Lain Boleh Jika Memang Itu Ada Maslahat Dan Itu Kembali Kepada Batin Masing Masing Orang Yang Beramal Wallahu Orang Memiliki Usaha Pembuatan Mabel Lalu Ada Orang Memesan Dengan Memberikan DP Apakah DP Tersebut Boleh Digunakan Untuk Bahan Bagu Belanja Bahan Bagu Jawabannya Boleh Karena DP Itu Sudah Menjadi Haknya Pemilik Mabel Akat Yang Dilakukan Adalah Akat Istisna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara Saya Memiliki Tanah Yang Belum Dimanfaatkan Dan Saya Usaha Atau Memanfaatkan Dan Itu Untuk Ternak Lele Untuk Keuntungan Saudara Saya Minta Bagi Hasil Apa Hukumnya Jawabannya Boleh Sedangkan Untuk Modal Dari Saya Semuanya Berarti Yang Dilakukan Adalah Musyaroka Saudara Anda Modalnya Lahan Anda Modalnya Perlengkapan Nanti Bagi Hasilnya Sesuai Dengan Kesepakatan Misalnya Yang Punya Lahan Dikasih 20% Atau Dikasih 10% Yang 90% Keuntungan Milik Pengelola Sah Sasa Sasa Sesuai Dengan Kesepakatan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bolehkah Mengambil Uang DP Dari Barang PO Dari Pakaian Yang Belum Jadi Saya Sebagai Supplier Bukan Produsen Kalau posisi Anda supplier dalam artikulaan dari penjahit Lalu Anda jual ke konsumen Maka Anda tidak boleh melakukan akat sebelum barang Anda miliki dan Anda pegang Kalau belum memiliki berarti Anda melakukan jual beli kalik-beli kalik Uangnya tidak tunai, barangnya belum ada Kalau barangnya sudah Anda miliki, Anda sudah beli Dari pihak penjahit, tapi belum Anda kuasai, belum dikirim ke rumah Anda Berarti ini termasuk menjual barang yang belum dikuasai, belum takobut Dan Nabi SAW melarangnya Maka yang bisa Anda lakukan adalah bersabar, tunggu sampai barang ada di rumah, baru dijual Menawarkan sebelum punya barang, boleh tidak? Menawarkan sebelum punya barang, boleh tidak? Boleh, karena menawarkan itu tidak ada ikatan sama sekali Sama sebagaimana ada orang tua menawarkan putrinya Sebelum taren ke anaknya, boleh tidak? Boleh kalau cuma ditawarkan Tapi belum ada ikatan Lain dengan akat, kalau akat itu ada ikatan Sehingga kalau menawarkan sebelum memiliki Nanti saya sedang pesan diproduksi baju seperti ini Lalu dipacang fotonya, padahal belum punya Sebatas menawarkan, silakan Maka orang boleh menawarkan lewat katalog Meskipun barang belum ada Tapi tidak boleh ada akat Penawaran belum mengikat, karena tidak ada akat Saya pedagang emas dan perhiasan Jual beli tanpa toko, COD, supplier, ke korporat, dan lain-lain Bagaimana hukum zakat dagang emas Perhitungannya Perhitungannya adalah Anda bisa gunakan Standar uang Kalau campur antara uang dan emas Dalam arti ada barang, ada duit Muter terus seperti itu Sehingga nanti dihitung Kira-kira total emas ini berapa juta Dengan harga kulak Waktu ngitung Terus duitnya berapa Digabung jadi satu Jika totalnya Lebih dari 55 juta Sekarang kurang lebih 57 ya Lebih dari 55 juta Maka berarti sudah nisok Dan kena zakat 2,5% per tahun Yang beli Mewakili ke teman Karena di luar kota Sehingga temannya transaksi dengan saya Hukumnya bagaimana? Boleh, asal uangnya ada Yang dimaksud Jual beli emas salah tunai itu adalah Ada emas, ada duit Di satu majelis Pelakunya terserah Pelakunya terserah Sehingga misalnya Yang bertransaksi adalah Wakil dari pemilik uang Dari pembeli Boleh, yang penting bawa uang Di majelis Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana mengurus perizinan Yang memaksa Adanya swap Dan bagaimana Jika menggunakan Jasa pihak Yang kemungkinannya akan Menempuh jalur swap Perizinannya adalah Jika Anda memang berhak Untuk mendapatkan izin Disini perlu kita rinci ya Jika Anda adalah Orang yang berhak Untuk dapat izin itu Lalu ada pihak tertentu Yang minta swap Agar izin itu turun Maka Swap disini Yang menanggung dosa Adalah yang minta Satu pihak Karena Anda Mengambil hak Yang Anda miliki Saya berhak untuk Mendapatkan izin Menempati rumah saya Atau izin Memanfaatkan lahan saya Tapi gak dikasih Dan dia minta duit Maka dikasih duit Ngasih swap disini Berarti izin Untuk mengambil Hak Atau swap Dalam rangka mengambil hak Hukumnya diperbolehkan Tapi kalau Posisi perizinan itu Anda belum tentu berhak Ya ada dua peluang Ada dua kemungkinan Bisa berhak Bisa tidak Maka nyuap Untuk Dapat izin Ini hukumnya Haram Karena termasuk Di antara Masuk dalam larangan Allah melaknat orang Yang menyuap Dan yang minta Disuap Terus solusinya bagaimana Nah ini masih banyak ya Terutama bagi perusahaan Properti Wallahu'alam Saya sampai saat ini Masih Belum bisa memberikan Saran ya Karena hampir Kalau sudah berurusan Dengan Masalah duit gede Itu yang nyiprat juga Gede Ada yang ngasih solusi Begini Pokoknya serahkan Kepada satu lembaga Nah lembaga itu Nanti akan ngurus Sehingga Akat kita Dengan lembaga tadi Pokoknya Mas ini tolong Diuruskan semua Perizinannya Piro Tak ganti Total di depan Berapa Total sekian ratus juta Kasih sekian ratus juta Dia kerja Maka kita sudah Tidak lagi Berurusan dengan Pihak-pihak yang Minta swap Berurusan kita adalah Dengan pihak Lembaga Tapi Wallahualam Saya kurang setuju Dengan solusi ini Karena Posisi orang ini Hanyalah wakil Dia bukan pihak Yang Berwenang dalam Memberikan Perizinan Yang kita tahu Posisi dia Hanyalah wakil Kalau dia berhak Yang Pihak yang berhak Untuk memberikan perizinan Silahkan Tapi kan dia bukan Dia orang swasta Sehingga Di posisi ini Wakil Yang kita suruh Adalah Orang yang Sebenarnya kita Ikut Andil Di dalamnya Karena Kita menyuruh dia Untuk Mengurus perizinan Yang bisa dipastikan Akan ada Swapnya Wallahualam Jual beli di masjid Yang ada Pagarnya Pagar masjid Kalau di dalam Pagar itu Hanya ada masjid Berarti Seluruh yang ada Di dalam pagar Tidak boleh dipakai Jual beli Tapi kalau di dalam Pagar itu Ada Selain masjid Ada masjid Ada sekolahan Bahkan kadang ada Kantinnya Berarti Wakaf disitu Bukan untuk Masjid semata Karena itu Yang dihukum Masjid Hanyalah Bagian Yang Berada di gedungnya Masjid Terasnya Atau Mikropnya Dan seterusnya Wallahualam Cukup ya Kelihatannya Anda Sudah ngantuk Ini ada yang curhat juga Panjang sekali Baik Barangkali pertanyaan-pertanyaan Yang lain Yang belum bisa kita Jawab Mungkin bisa diajukan Ke ustadz yang lain Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberkai apa yang kita Pelajari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh